Rapat koordinasi, rakor lintas sektoral bersama stakeholders dipimpin langsung oleh Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus, KD Putra Narendra, Pandam Sembilan Udayana, Mai Jenten E. Harvendi, dan diikuti oleh Wakapolda Bali, Brigjen Pol Igusti, KD Budi Hariarsana, PJU Polda Bali, Fort Popunda Bali, serta para pejabat lintas sektor. Sebagai tujuan wisata, Bali menjadi pilihan favorit masyarakat untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Agus, KD Putra Narendra mengatakan bahwa puncak kedatangan wisatawan ke Bali akan terjadi pada H-3 Natal. Sementara itu, puncak arus balik akan terjadi pada H-1 Tahun Baru. Untuk pengamanan, Polda Bali melaksanakan operasi Lilin Agung 2024 yang melibatkan 1.673 personel. Menurut kekiraan, puncak kedatangan wisatawan ke Bali akan berlaku pada H-3 Natal. Sedangkan puncak arus balik akan terjadi pada H-1 Tahun Baru. Untuk mengamankan peringatan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024, Polda Bali dan jajaran dengan melibatkan konstansi terkait lainnya, akan melaksanakan operasi pengamanan dengan Sandi, Lilin Agung 2024. Dalam operasi kali ini, Polda Bali dan jajaran melibatkan setanjang 1.673 personel yang akan bersinergi dengan personel dari instansi terkait lainnya. Untuk mengamankan titik-titik tertentu, seperti tempat ibadah gereja, tempat daya tarik wisata, pintu keluar masuk Bali, dan tempat pusat terlamai yang lainnya di seluruh Bali. Kami juga akan mendirikan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos termasuk yang akan bersinergi dengan instansi terkait lainnya, untuk mengamankan dan belajarkan kegiatan masyarakat. Selama libur Natal dan Tahun Baru, Polda Bali juga melakukan antisipasi beberapa potensi gangguan yang mungkin terjadi, salah satunya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV.